My daddy is a hero, he holds me grow up strong, if you're a hero, blue and blue, my daddy, daddy, I love you. Aw, I love you. Ketika Chris sampai, mereka pun membuka pintunya, masuk dari garasi, dan mencoba mengecek keadaan Shenan dan kedua anaknya, Celeste dan Bella. Ketika polisi menggeledah isi rumahnya, tidak ditemukan Shenan, Bella, ataupun Celeste. Chris memohon anak-anaknya untuk cepat pulang, tapi dia tidak terlihat sedih, panik. Ternyata Bella juga sudah meninggal, dan jadi dia dendam, dia marah, akhirnya dia pun bunuh Shenan. This is the heartless one, the evil monster, who dare you take the lives of my daughter, Shenan, Bella, Celeste, and Nico. I trusted you to take care of them, not kill them, and they also trusted you. The heartless monster, and then you take them out like trash. Let me tell you something, I will think of them every day of my life, and I love them every day of my life. I hope you enjoy your new life, it's nothing like the one you had out here. May the courts have no mercy on you. It's hard every day, it hurts, in so many ways. I have heard people say that you're not a monster. No, you are not, you're an evil monster. Thank you. Love you, Shenan, Bella, and Nico. Love you, Pop-Pop and Deb. And one other thing, and Shenan says, she is super excited for justice today. Thank you, Your Honor. Thank you, sir. Hey guys, we're here from the vote today. Help them shower, and get them ready for bed. Anything that you need? Now, kasus ini tuh complicated-nya setengah mati. Karena walaupun Chris sudah mengaku bahwa dia yang membunuh Shenan, opini orang tuh sangat-sangat terpecah. Kenapa? Karena Shenan itu adalah bagian dari Thrive. Jadi dia adalah bagian dari satu bisnis MLM bernama Thrive, yang menjual produk-produk kesehatan gitu. Kayak patch untuk energi, minuman, snack. Pokoknya semua yang berhubungan sama kesehatan. Nah, ini adalah bisnis MLM yang fokus di Facebook. Jadi Shenan nge-share hidupnya setiap hari tuh di Facebook, bener-bener kayak pagi, siang, sore, malem. Dia selalu nge-post video-video, dia nge-post live, yang berisikan dia mempromosikan produknya Thrive, juga anak-anaknya, dan juga suaminya. You know, it's amazing what you can do with Thrive. Hello, hair. Ready? Set? Bibi. Bibi, I am so sorry. Jadi kehidupan mereka nih, sangat-sangat diekspos ke social media. Nah, dari yang diekspos sama Shenan ini, Chris selalu terlihat sebagai suami yang sangat-sangat baik. Ayah yang incredible, selalu super sweet sama anak-anaknya, selalu sabar, dan selalu melakukan semua hal yang bikin anak-anaknya dan istrinya happy. Dan terkadang memang terlihat Shenan sebagai orang yang cukup bossy. Mungkin karena Shenan karirnya juga sangat baik, dan Chris adalah model laki-laki yang terlalu ngikutin istrinya, atau terlalu takut sama istrinya. Jadi kayak, jadi bayangin bilang, ah itu gara-gara Shenan kayak gitu, makanya dia bisa dibunuh sama Chris Watts. Padahal kalau misalkan kalian lihat, Shenan juga adalah ibu yang sangat baik. Di salah satu video mereka, yang di-upload beberapa minggu sebelum kejadian ini semua terjadi, Shenan surprise Chris bahwa dia hamil lagi. Dari video itu terlihat Chris senang, obviously, di kamera. Kayaknya dia nggak yakin tentang kehamilan istrinya ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ternyata kalau kita fast forward pada saat itu, dia sudah mempunyai selingkuhan si Nicole Kessinger ini. Tapi tetap aja opini orang terpecah. Banyak yang percaya bahwa mungkin ceritanya Chris benar. Dia datang, dan istrinya membunuh Bella dan Celeste. Lalu dia balas dendam ke istrinya. Lalu dia hilangkan mereka semua. Tapi banyak juga yang percaya bahwa nggak mungkin. Shenan nggak mungkin melakuin semua hal itu. Shenan nggak mungkin menyakiti anak-anaknya sendiri. Dan Chris pasti yang membunuh mereka semua. Nah, ada teori-teori yang mengelilingi kasus ini. Yang pertama dan terkuat adalah bahwa Chris membunuh mereka semua. Chris tidak happy dengan berita bahwa istrinya hamil lagi. Chris pada saat itu sedang di dalam hubungan dengan Nicole Kessinger. Tapi Chris bilang bahwa Nicole Kessinger sama sekali tidak terlibat dalam segala drama ini. Hal-hal yang janggal dari Chris adalah jika memang benar istrinya yang membunuh anak-anaknya, hal yang pertama biasanya orang tua lakukan adalah menelpon 911. Make sure anak-anaknya beneran meninggal. Mereka bakal cari help. Mereka bakal cari cara untuk membangunkan anak-anak mereka. Tapi tidak, Chris malah membawa semua mayatnya dan membuang mereka. Chris terlihat gugup ketika polisi menggeledah rumah mereka. Chris tidak terlihat sedih ataupun panik ketika diinterview oleh pihak-pihak berita. Chris selalu mendistance dirinya, menjauhkan dirinya dari anak-anaknya sendiri dengan mengatakan, Those girls, bukan my girls. Atau nama mereka. Chris menghubungi realtor atau sales rumah untuk menjual rumahnya pada hari yang sama. Shannon hilang. Chris juga menghubungi sekolah Bella dan menyatakan bahwa Bella tidak akan lagi sekolah di sana mulai hari itu. Beberapa waktu sebelum Shannon menghilang, Shannon bercerita pada temannya bahwa Chris ini berbeda. Dia sudah tidak warm, dia sudah tidak hangat seperti dulu. Dan Shannon pun mencoba memperbaiki pernikahannya dengan beli buku tentang marriage counseling. Dia pun menulis surat untuk Chris Watts, untuk suaminya tercinta. Namun Chris sangat-sangat cold, sangat-sangat tidak tertarik pada Shannon sampai Shannon-nya stress. Pada trip bisnis sebelum Shannon menghilang pun, Chris sempat mengirimkan foto ini. Tanpa konteks, dia ngirimin ini ke Shannon. Foto boneka yang ditutup pakai kain putih, which is super-super creepy. Dan Shannon nge-post ini di Facebook. Lalu Shannon minta fotonya anak-anaknya. Dan ini adalah foto terakhir yang menunjukkan Bella dan Sisi hidup. Dan ini juga didukung dengan beberapa evidences, beberapa bukti. Pertama, The CCTV. CCTV yang di awal. Sang tetangga sempat bilang bahwa Chris biasanya tidak memundurkan trucknya untuk mengambil barang-barangnya. Yang kedua, waktu kematian Bella, Celestine Shannon tidak konsisten dengan alibinya Chris ketika mereka di autopsi. Tiga, Chris gagal ketika melakukan teks kejujurannya. Empat, sehari setelah menghilangnya anak-anak dan istrinya. Dia tidak terlihat panik, tidak terlihat sedih, bahkan dia tidak nangis sama sekali. Sampai sang detektif bilang, kamu kok nggak nangis-nangis? Dia tiba-tiba pura-pura nangis. Dan malah dia sempat ngikutin taruhan dari sebuah situs. Teori kedua adalah keterlibatan Nicole Kessinger. Oke deh, tadi kita nggak ngomongin si mbak Nicole ini. Nicole Kessinger sempat di interview setelah Chris di interview. Dan dia bilang di interviewnya bahwa dia tidak tahu bahkan bahwa Chris sudah menikah. Tiba-tiba cerita itu berubah. Dia bilang dia taunya Chris akan menceraikan Shannon dalam waktu dekat. Dia bilang bahwa dia tidak tahu bahkan sama sekali tentang rencananya Chris. Dan bahwa dirinya sama sekali tidak terlibat. Aku juga nonton interviewnya si Miss Nicole Kessinger ini. Dan ada bagian dimana dia menangisi kayak, Oh, anak-anak itu masih kecil banget. Kasian apa segala macem gitu. Tapi buat aku personally, reaksinya nggak terlihat genuine. Nggak terlihat jujur. Tapi, of course, itu opini aku aja. Bukan fakta. Mungkin memang dia orangnya seperti itu. Kalo menurut kalian gimana? Comment di bawah. So, kenapa banyak orang yang percaya bahwa Nicole Kessinger mungkin terlibat? Ada beberapa hal aneh yang ditemukan oleh polisi. Ini adalah hal-hal yang aku dan Ruthie baca dari reportase polisi tentang kasus ini yang sepanjang 2000 halaman. Nicole sempat meng-google nama Shannon. Jadi, namanya Shannon Watts. Dia pernah nge-google dan pernah nyari di Facebook bahkan sebelum dia dan Chris Watts pacaran. Dua, Nicole sangat fokus dalam menjelaskan dan mengklarifikasi kehadirannya dalam kehidupan Chris Watts. Tiga, seperti kayak dia bilang bahwa dia nggak tau Chris udah menikah. Dia nggak tau kalo mereka bakal punya baby lagi. Dia nggak tau bahwa Shannon lagi hamil anak ketiga. Padahal Shannon juga nge-post di Facebook dan semua orang tau. Dan temen-temen kerjanya Chris juga sudah menyelamati dia akan kehamilan istrinya ini. Dan setelah dia tau kalo misalkan Chris ini masih di dalam pernikahan, dia tetap saja ingin bersama Chris. Nicole juga sempat meng-google hal-hal yang sangat aneh. Yang ditulis di reportase polisi ini. Seperti nyari model-model baju pernikahan. Lalu ada beberapa yang kayak... I don't wanna say it. Dan juga sesaat setelah Shannon meninggal. Dia meng-google berapa banyak uang yang bisa ia dapatkan jika dia menulis buku tentang kematian Shannon. Jadi ada kasus serupa di mana seorang suami ngebunuh keluarganya. Dan si suami itu masuk penjara selingkuhannya bikin buku dan dia nyari si Nicole Kessinger ini nge-google si selingkuhan itu dapat uang berapa dari deal bukunya. Dan teori yang ketiga berhubungan dengan Thrive. Bisnis MLM yang diikuti sama Shannon. Salah satu produk yang Thrive miliki adalah satu patch yang kalian bisa lihat di semua videonya Shannon sama Chris. Itu jadi kayak tempelan gitu yang bisa ditaruh di sini, di sini, di sini. Yang menambahkan tenaga orang yang memakainya. Dia membakar lemak dan mempertahankan diet. Dan ini adalah bahan-bahannya. Cuma yang banyak orang pikir kayak gimana caranya satu patch ini bisa ngasihin tenaga orang yang biasanya capek uring-uringan. Tiba-tiba bisa bangun jam 4 pagi buat workout tanpa merasakan capek sama sekali. Dan ini adalah patch sticker yang dipasang sama Chris Watts sama Shannon setiap hari. Dan orang-orang bertanya apa sisinya ini? Apakah ini juga bisa menaikkan keagresifan seseorang? Chris Watts juga cerita bahwa dia sering merasa anxious. Kayak dia ngerasa nggak tenang sejak dia pakai Thrive ini. But either or, kalaupun ada sesuatu di patch itu, tetap aja Chris Watts. Kalau mau cerai, tinggal jalan keluar pintu. So setelah persidangan, Chris Watts pun divonis bersalah. Dia masuk penjara dan beberapa bulan kemudian akhirnya pengakuan yang aku tunggu-tunggu, yang aku tahu bakal datang, pun datang. Dan pengakuannya adalah one of those things. Sesuatu yang lebih buruk dari yang aku tadinya pikir. Ini adalah pengakuan Chris Watts tentang apa yang terjadi pada hari itu. So, the girls are still in the truck. Okay. Did they ask you what you were doing, taking mommy out, or? Yeah, I don't remember what I told them, but they did ask us. What did they say specifically? It was more like, you know, what are you doing to mommy? Okay. Okay. And then the girls, right? Okay. You mentioned Bella was first. Cici was first, okay. Where exactly was she when it happened? In the back seat. Okay, was she just right next to Bella? Mm-hmm. Then is it Bella next, or did you pull Cici out? I pulled Cici out. And then went down to Bella. Tell me what happened there. She said, what happened to Cici? Or if she asked, it was the same thing. It was the same thing that happened to me as Cici. Did she ask you that? Okay. So, Bella's pretty smart. She said that, that soft voice she always had. She said, no, daddy. That's the last thing she said. So, Bella dan Celeste harus ngeliat ibunya diseret, turun tangga, dimasukin ke mobil, ditaruh di tempat kaki. Dan anak kedua ini percaya sama ayahnya untuk dibawa ke situs perminyakan itu. Dan Bella harus ngeliat adiknya, sahabatnya, dibunuh oleh orang yang paling ia percaya. Dan mencoba mempertahankan hidupnya dari ayahnya sendiri. So, dalam satu sisi aku lega, akhirnya tahu apa yang terjadi. Tapi di sisi lain, I felt so hollow, kayak kosong, kayak how could, gimana bisa seorang ayah ngelakuin itu sama putri-putrinya. Aku cuma bisa doain, semoga Shenan, Bella, Cici, dan Nico mendapatkan ketenangan dimanapun mereka berada. So, kasus ini sebenarnya jauh lebih panjang dari ini dan lebih ribet. Banyak hal that I didn't touch on karena durasi. Gila ini aja mungkin, oh my god. Kayak problem finansialnya keluarga ini, pressure dari level, balance antara suami istri ini juga nggak sync. Banyak banget hal yang kalian masih bisa ulik untuk tahu tentang kasus ini. Dan sampai sekarang orang-orang masih minta polisi untuk menginvestigasi keterlibatan Miss Nicole Kessinger. Gimana menurut kalian? Apakah mungkin dia dalam dibalik pembunuhan ini? Mungkinkah dia menghasut Chris untuk menghilangkan keluarganya? Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Komen di bawah kalau misalkan kalian tahu detail-detail lainnya yang aku tidak sebutkan di dalam video ini. I'm sure kita masih bisa discuss karena aku tahu terlalu banyak tentang kasus yang satu ini. Mungkin aku nggak sebut, tapi aku tahu. Kita bisa discuss di bawah. Apa perasaan kalian saat mendengar atau membaca atau nonton ini? Komen di bawah. Dan komen di bawah ide-ide buat neror-neror selanjutnya. But other than that, I hope that you guys enjoy this video. Kalau misalkan kalian suka videonya, klik like-nya. Follow aku di Instagram dan Twitter, gampang banget. Nasi judge aja. Dan subscribe ke channel ini, juga nyalain notification-nya. Biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru. Karena aku nggak sehbar buat ketemu kalian lagi. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.